oke teman-teman semuanya jumpa lagi di channel nagan flower gallery hari ini kita akan memindahkan aglonema kita yang udah sehat dan udah keluar akarnya ini dia akarnya udah nampak ya ini dia akarnya sudah nampak keluar jadi supaya tampilannya cantik kita pindahkan ke dalam pot kita pindahkan ke dalam pot ini ukurannya pun udah lumayan besar kita pindahkan ke dalam pot ini tanpa kita membongkarnya yang pertama sekali kita siapkan medianya medianya ini campuran dengan tiga bahan yang pertama sekali sekam bakar sekam mentah dan kokopit sawit sedikit kita tambahkan grumor pupuk grumor untuk pertumbuhan dan kesehatan aglonema kita supaya tampil cantik dan sehat jadi kita pindahkan aja dengan cara kita tidak perlu membongkar ini medianya tidak perlu kita bongkar ya kita buat seperti ini aja supaya tidak stress ataupun aglonema kita tidak terganggu pertumbuhannya ya nah seperti ini aja kita pindahkan nah ini dia seperti ini ini setengahnya kita buang kita masukkan aja ke sini boleh atau ke atas boleh nah jadi akarnya bagus ya nah ini dia akarnya teman-teman semuanya jadi tetap kita sambung lagi supaya tidak stress ya kita kurangi sedikit medianya nah ini dia langsung kita tambahkan medianya ini tujuannya supaya tampilannya lebih cantik ya tampilannya lebih menarik kalau di dalam pot nah jadi kalau memang tanaman hias kita belum sehat ataupun belum ada akarnya kita tanam di cup seperti ini aja kita pilih cupnya yang kalau tinggi aglonemanya kita pilih yang besar atau panjang kalau memang kecil kita sesuaikan ya ini kita lubangi juga supaya tidak tergenang air di dalam medianya kalau tergenang air di dalam medianya maka akan mengakibatkan aglonema kita busuk akar dan akhirnya daunnya menguning satu persatu ini tidak perlu kita siram karena bahan yang kita bawakan tadi media yang kita bawakan tadi masih basah ya jadi kita siram beberapa hari selanjutnya nah ini seperti ini aja ini kalau kita pindahkan seperti ini tidak akan mengakibatkan aglonema kita stress ataupun layu ya jadi kita cuma memindahkannya dengan cara kita mengangkat media sekalian dengan aglonemanya kalau kita pisahkan medianya maka takut kita akan stress nantinya kalau ini tidak masalah karena memang sudah segar dan akarnya juga sudah banyak nah ini dia supaya tumbuh sehat dan tumbuh berkembang untuk ke depannya kami juga memakai grumor ya grumor untuk pertumbuhan dan kesehatan aglonema kita jadi kalau teman-teman ada aglonema yang tidak punya akar boleh ditanam dulu di cup seperti ini setelah sehat kembali setelah keluar akar kita tanam atau kita pindahkan ke dalam pot seperti ini ini tampilannya sudah beda ya tadi tampilannya masih di dalam cup sekarang tampilannya sudah cantik dan sehat ya ini daun keluar selanjutnya ini masih daun muda makanya warnanya belum nge-pink seperti ini dan insyaallah akan nge-pink setelah tua nanti mudah-mudahan ini cepat berkembang dan cepat punya banyak anakannya ikuti ya teman-teman kalau sudah keluar anakannya nanti akan kita videokan kembali dan kita akan memperbanyaknya supaya banyak jenis aglonema kita koleksian kita bertambah terus ya kalau teman-teman mau nambah-nambah koleksi yang seperti ini datang aja ke green house flower gallery alamatnya di gampung simpang put kecamatan kuala kebupaten nagan raya teman-teman bisa melihat alamat kami di google map ya di google map dengan cara mencari alamat green house flower gallery ya jadi teman-teman tidak perlu tersesat untuk mencari alamat kami gampang dan mudah ya koleksi di tempat kami banyak bukan jenis ini aja ada jenis-jenis yang lainnya juga mungkin teman-teman ingin menambah koleksi ya kami tunggu ya di green house kami ya ya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti ini semua dari mulai perawatan perpindahan dan lain sebagainya ya kunjungi selalu ya teman-teman semuanya terima kasih banyak